ada pertanyaan bagaimana cara berkhusnudan terhadap musibah yang menimpa karena musibah yang menimpa seringkali terlihat buruk di mata manusia Alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu wassalam wa ala asrafil anbiya al-mursali nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmainin Nabi sallallahu alaihi wassalam bersabda jika Allah berkendak baik kepada diri seorang hamba maka Allah akan berikan musibah kepada dia dimana musibah itu para pemirsa budiman rahmani wa rahmatullahu ta'ala tidak mesti adalah sebuah keburukan bagi seorang hamba bagi seorang mu'min satu musibah itu bisa jadi itu adalah penambah pahala di sisi Allah bisa jadi itu peninggi derajat di sisi Allah bisa jadi itu penghapus dosa yang pernah dikerjakan maka bagi seorang mu'min musibah itu adalah kebaikan bagi dirinya karena Allah SWT ingin memberikan kepada dia pahala sabar yang Allah SWT berfirman dalam Al-Quran innamai wa fassabiruna ajrahum biwayri khisab sesungguhnya Allah itu hanya akan menyempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar itu tanpa ada khisabnya Allah ingin memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada seorang mu'min seorang mu'min yang beriman kepada Allah yang bersabar dengan musibah yang Allah SWT timpakan dan kita harus ingat para pemirsa budiman rahmani wa rahmatullahu ta'ala selagi seseorang itu dia telah mengaklaim dirinya termasuk bagian dari rombongan orang-orang yang beriman maka ingat pasti dia akan diberikan ujian oleh Allah SWT tidak bisa tidak dan tidak mungkin tidak mesti diberikan ujian oleh Allah SWT Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran yang maknanya apakah kalian mengira Allah akan tinggalkan kalian kalian mengatakan aku beriman kepada Allah aku beriman kepada Rasulullah aku beriman kepada Al-Quran kemudian tidak datang kepada kalian ujian-ujian yang menimpa orang-orang yang sebelum kalian maka itu dinafikan oleh Allah SWT tidak mungkin karena negeri ini adalah negeri ujian yang Allah SWT berfirman juga dalam Al-Quran Allah ingin menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya kata Allah SWT jadi memang untuk balak, untuk ujian dan ujian dari sisi Allah SWT kadang berupa perintah kamu jalankan tidak itu ujian berupa larangan, kamu tinggalkan atau tidak itu berupa ujian dan juga bisa berupa musibah kamu bisa bersabar ataukah tidak jadi kalau kita dapat ujian musibah ya memang itu kita ada di sini kita ada di dunia dan musibah ujian yang terbesar nanti yaitu kita semua wafat disana lah itu selesainya ujian dari segala ujian dari segala ujian yang Allah SWT berikan jadi itu cara kita mengembalikan ya membaca ya bagaimana musibah yang sedang kita alami yang sedang kita atau yang sedang menimpa kita dan ingat kita tidak sendirian kita tidak sendirian orang-orang yang terbaik sebelum kita semuanya dapat ujian di uji oleh Allah SWT dapat musibah orang terbaik ya bahkan Nabi sendiri SAW dapat ujian mendapatkan musibah bahkan Nabi SAW menjelaskan ya asyadun nasibala'an manusia yang paling berat ujiannya musibahnya adalah alam biya para Nabi dan yang semisal dengan para Nabi manusia itu kata Nabi SAW diuji biqadri tinihim ya sesuai dengan kadar agamanya kalau agamanya itu kuat ujiannya semakin besar kalau agamanya itu lemah maka disesuaikan dengan ujiannya jadi masing-masing diantara kita punya ujian orang yang terbaik setelah Nabi SAW misalkan Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala'an setelah Abu Bakar maka beliau dapat ujian musibah bahkan beliau terbunuh dibunuh Usman pun demikian Ali pun demikian mereka semuanya terbunuh dibunuh ya itu adalah bagian dari ujian dan musibah yang menimpa namun ingat sekali lagi di awal ujian musibah yang menimpa bagi orang mu'min adalah kebaikan untuk dia nanti di akhirat maka ini yang harus kita tanamkan ya maka marilah kita tersenyum bertahmid setelah mendapatkan ujian dan musibah saya mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah di atas segala keadaan lalu kita beristirjah inna lillahi wa inna ilahi raji'un sungguhnya kita adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah dengan mengingat yang demikian maka insyaAllah ujian itu musibah itu akan menjadi ringan di hadapan kita semoga Allah menghindarkan kita dari musibah-musibah yang kita tidak mampu untuk mengatasinya amin ya Rabbil Alamin wa sallallahu alaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin